Intro Uji coba operasional akan mulai diterapkan di Stasiun Matraman, Jakarta Timur pada Kamis 16 Juni 2022. Kepala Balai Teknik Perkereta Apian kelas 1 nilai Jakarta Banten, Rodo Paulus mengatakan, berbagai persiapan teknis telah dilakukan untuk menyambut uji coba selama satu minggu ke depan. Dalam pelaksanaannya nanti, Stasiun Matraman akan melayani perjalanan kereta rel listrik atau KRL lintas Kampung Bandan sampai Cikarang. Vice President Corporate Sekretari KAI Komuter Anne Purba mengatakan, pengoperasian Stasiun Matraman diharapkan dapat mengurangi penumpukan pengguna KRL di Stasiun Manggarai dan Stasiun Jatinegara. Pasalnya, Stasiun Matraman dapat diakses para pengguna KRL dari sekitar wilayah Matraman, Kampung Melayu, Jatinegara, dan Manggarai. Berbagai fasilitas penunjang di stasiun tersebut diantaranya, Loket, Ruang Pelayanan Barang Tertinggal, Ruang Laktasi, Pos Kesehatan, Toilet, Musola, Fasilitas Pengguna Disabilitas, Lift dan Eskalator, serta Area Parkir. Terima kasih telah menonton!